Muhammad Said Fikriansyah, pemuda asal desa Kelayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirepon, Jawa Barat, berencana melaporkan balik pihak yang menudingnya sebagai hacker Biorka. Namun, Said mengatakan bahwa dirinya masih butuh waktu untuk menenangkan diri, lantaran masih kaget dengan tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Said menjelaskan, saat ini dia dalam kondisi lemah secara fisik dan mental atas tuduhan publik, khususnya di dunia maya yang menyebutnya sebagai hacker Biorka. Said menuturkan, dirinya berencana mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk mengusut dalam dibalik tuduhan tersebut. Ia mengungkapkan, hingga Kamis 15 September 2022, belum ada aparat yang mendatangi rumahnya untuk mengklarifikasi tuduhan atas dirinya itu. Ia pun mengaku terganggu, usai data pribadinya tersebar ke publik lewat media sosial. Sebelumnya, akun anonim di Instagram menyebut Said sebagai hacker Biorka yang kini tengah ramai diperbincangkan di dunia maya. Hacker Biorka disebut mencuri data pribadi masyarakat hingga pejabat negara dan menyebarkannya melalui forum daring. Terima kasih telah menonton!